Tembakan peringatan urai tawuran antara dua kelompok warga di Palopo. Pesta biras oplosan, tiga orang termasuk anak perempuan di bawah umur pewas. Jenasa seorang balita dievakuasi di tengah kepungan banjir. Terima kasih. Selamat siang, data informasi apa yang akan kita sampaikan ke pemirsa hari ini? Selamat siang, Wilson. Selamat siang juga, pemirsa. Hari ini kita memiliki informasi terkait dengan masyarakat yang lagi-lagi menjadi korban, Arisan Bodong di Makassar. Ruginya, fantastis sekali ini mencapai miliaran rupiah. Kita akan membahasnya nanti bersama informasi dari sejumlah daerah di Indonesia. Pemirsa, inilah Anyu Siang selengkapnya. Polisi melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan tawuran di Palopo, Sulawesi Selatan. Polisi mengamankan sejumlah orang yang terlibat tawuran, serta senjata api rakitan dan anak panah. Tembakan peringatan terus dilepaskan polisi untuk membubarkan tawuran antara dua kelompok warga di Kelurahan Mancani, Kecamatan, Teluanua, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Tembakan peringatan dilepaskan karena kondisi yang gelap dan tawuran menggunakan senjata api rakitan jenis paporo dan anak panah. Tadi ada kejadian perang kelompok antara muri keempat, namun tidak ada perubahan. Kami berhasil menghalau kedua pihak. Namun memang kendala kami karena situasi gelap, ya kemudian perempuan juga banyak yang masuk di tengah jalan, yaitu kendala kami. Bukti yang kami amankan, ya ada beberapa butir busur yang kami amankan, kemudian dibawa di korek. Polisi pun mengamankan sejumlah orang yang terlibat tawuran dan beberapa sepeda motor milik terduga pelaku. Polisi masih menjalin dikit penyebab dua kelompok ini tawuran di malam hari. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Mas Rudin, Ainews melaporkan. Seorang pengemudi taksi online memelas terseduh saat terjaring Razia Parkirliar yang digelar petugas Suku Dinas Perhubungan Tanah Abang Jakarta Pusat. Dengan wajah pucat pemirsa, sang pengemudi bahkan sengaja berdoa di hadapan petugas berharap agar mobilnya tak diderek paksa. Panik melihat petugas Suku Dinas Perhubungan berdiri tepat di samping kendaraannya. Pengemudi taksi online ini langsung memasang wajah membelas. Ia berdali hanya parkir sebentar di bawah jalan di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat untuk menyentak sebungkus roti. Meski sekudang cara dilakukan, namun sayang, usahanya sia-sia. Petugas tetap menderek paksa kendaraannya karena telah melanggar aturan. Di lokasi berbeda, petugas kembali menderek mobil seorang wanita yang kedapatan parkir di atas trotoan. Ironisnya, di lokasi tersebut telah terpasang rambu larangan parkir berukuran besar yang seakan diabaikan oleh pemilik kendaraan. Yang kita tertipin, ini kan Abang lihat sendiri, parkirnya sudah melewati patah sedar kuningnya. Nah, tadi ini bisa lakukan penindakan. Ini kan perhotelan, Pak. Mereka seharusnya sudah tahu ini akses buat jalanan kaki. Ya, mereka seharusnya nggak pagi di sini, gitu aja. Sejumlah kendaraan, redampak tim kerjaring ini selanjutnya dibawa ke area parkir Ultimonas untuk ditindaklanjuti dengan sanksi denda sebesar 250 ribu rupiah. Terejakarta, Rani Sanjaya, Ainews, laporkan. Pemirsa pasangan suami istri di Medan Sumatera Utara menjual dan memproduksi narkoba dengan modus baru. Keduanya memproduksi pil ekstasi yang dicampur dengan serbuk kopi saset. Polisi mengerebek sebuah rumah di kawasan Medan Barat Sumatera Utara yang menjadi tempat produksi narkoba berbagai jenis. Produksi narkoba di rumah ini dilakukan oleh sepasang suami istri bernisial J dan MC. Keduanya memproduksi berbagai jenis narkoba. Di antaranya ekstasi berbentuk kapsul dan ganja berbentuk rokok. Keduanya juga menggunakan bahan campuran yang tidak biasa dalam memproduksi narkoba, yakni bubuk kopi. Keduanya juga mengaku sudah memproduksi narkoba dari rumah selama dua tahun dengan target pemasaran tempat hiburan, dan pengguna narkoba yang memesan langsung pada mereka. Jadi suami istri ini yang bersangkutan membeli ekstasi yang menurut pengakuannya tidak laku. Tidak laku di tempat-tempat hiburan dan ada salah satu pemasok yang biasa mengantar ke rumahnya, kemudian dikemas. Dikemas, dicampur dengan kopi kemasan, taset. Ini kita sedang dalami karena yang bersangkutan menggunakan modus pakai aplikasi online atau jual beli online yang ada di internet. Menggunakan jasa antar salah satu jual beli online. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, JNMC dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman penjara sumber hidup atau maksimal hukuman mati. Dari Medan Sumatera Utara, Andi Palapa Rahab, AINYUS, melaporkan. Pesta Mira Soplosan di Pandegelang, Banten, kembali menelan korban jiwa. Tiga orang tewas, termasuk bocah di bawah umur, setelah menenggak minuman bersoda yang bercampur alkohol 70%. Total, tiga orang dari pulang pemuda yang mengikuti pesta miras di Kecamatan Menes, Pandegelang, Banten, tewas setelah menegak miras oplosan. Mirisnya, satu korban adalah anak perempuan di bawah umur. Tugas kepolisian pun segera menangkap dua orang pemuda peracek miras oplosan tersebut. Keduanya, membeli lima liter alkohol kadar 70% di toko online. Kemudian mencampurkannya dengan minuman berenergi dan minuman bersoda lainnya. Itu sementara kita tetap tersangka dua orang. Kemungkinan akan bertambah nanti tergantung dari hasil pendalamannya. Untuk jumlah dari keterangan saksi, mereka minum dari malam Sabtu dan malam Minggu kurang lebih 20 orang. Ada tiga, ada tiga yang meninggal benir. Salah satunya yang di bawah umur. Untuk pempertanggung jawabkan perbuatannya, kedua pelaku terjerat dua pasal dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Pandegelang, Banten, Iskandar Nasution, AINYUS melaporkan. Sementara itu, sebuah rumah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerbek polisi. Penghuni rumah terbukti mengoplos minuman keras oplosan yang dikemas dengan botol minuman keras bermerek. Tugas kepolisian menggerbek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat produksi minuman keras oplosan di Komplek Perumahan Duta Asri, Celingsi, Bogor. Tugas mengamankan seorang pelaku beserta barang bukti, peralatan mengoplos, bahan kimia berbahaya, dan ratusan jenis miras oplosan siap edar. Bahkan pelaku mengemas miras oplosan dengan botol minuman keras impor berbagai merek dan menjuangnya secara online. Diketahui, pelaku sudah menjalankan bisnis ilegalnya selama satu bulan. Kini, polisi terus lakukan pengembangan dan mengejar sindikat pembuat miras oplosan yang tersebar di Jabodetabek. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, AINYUS melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya terkait dengan burunan korupsi yang masuk dalam daftar pencarian orang selama 12 tahun, akhirnya berhasil ditangkap polisi pemirsa. Keberadaannya diketahui setelah burunan menggugat cerai sang istri. Tauhidi Fahrurozi akhirnya berhasil ditangkap polisi. Dia ditangkap setelah terlibat tindak pidana korupsi proyek pengembangan pusat pelelangan ikan dengan kerugian negara lebih dari 600 juta rupiah. Saat menjadi terpidana, Tauhidi Fahrurozi menjabat sebagai Direktur PT Sakti sebagai pemenang lelang pengerjaan proyek pembangunan pusat pelelangan ikan atau PPI Cilateren, Kecamatan Ciklet Garut yang anggarannya berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2005. Setelah 12 tahun burunan, ia berhasil ditangkap karena menggugat cerai istri. Apa namanya identitas, tapi kami ya selaku tim KPU, seputar, tidak bisa langudah dikelabui, mengajukan gugatan cerai. Jadi kami terdeteksi, terdata, tadinya kan kami tidak tahu nih, ada posisi di Sukabumi atau di Jakarta, ada beberapa wilayah lah yang kami deteksi, ternyata di Subang. Ada pengajuan gugatan cerai, terdata yang bersangkutan. Jadi data-datanya muncul ini. Sebelumnya pada tahun 2007, Tauhidi diputuskan bebas oleh pengadilan. Namun saat itu, JPU menempuh banding hingga akhirnya tahun 2011, Mahkamah Agung memutuskan kurungan penjara 12 tahun dengan rendah 200 juta subsidiar 6 bulan penjara, serta uang pengganti kerugian negara sebesar 449 juta. Jika tidak bisa, diganti kurungan penjara selama satu tahun. Dari Garut, Jawa Barat, I.I. Solihin, Ainews melaporkan. Pemirsa mengikuti arisan memang memberikan dampak positif. Namun ibu-ibu juga harus ekstra hati-hati nih, karena di zaman teknologi tinggi saat ini, beberapa oknum memanfaatkan arisan online menjadi modus baru dalam penipuan. Rugi hingga miliaran rupiah, puluhan korban arisan bodong di kota Makassar, Sulawesi Selatan mendatangi kantor polisi. Kericuhan sempat terjadi saat tiga pelaku tiba di kantor polisi. Kemarahan tak terbendung lagi. Tidak heran, karena puluhan korban ini per orangnya mengalami kerugian dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Ibu-ibu ini investasi tiap bulannya sebesar 10 juta rupiah. Dengan iming-iming akan mendapatkan 14 juta rupiah dalam waktu 15 hari. Kerugian saya ya 20 juta pak. Sejak kapan dia jadi member? Saya? Ya. Ada berapa bulannya lalu pak. Terus pernah lagi, kenapa bisa terpengaruh dengan ini? Karena endorse-nya selebgram pak. Bagaimana ini pak? Tolong ini pak, ini selebgram-selebgramnya ini. Dari mana kita tahu kenal selebgram? Karena saya kenalkanlah mereka pak. Kenal selebgramnya dari Instagram juga. Oh, selebgram? Ya, betul. Jadi tolong itu yang sudah endorse-endorse itu. Tolong bagaimana ini penyelesaiannya, mas ya. Yang itu sudah di-endorse ya. Siapa namanya? Aparat kepolisian yang menangkap tiga pelaku ini sempat melakukan mediasi dengan para korban. Namun menemukan calon buntu. Pelaku mengakut tidak bisa mengganti kerugian yang mencapai miliaran rupiah. Sementara di wilayah yang berbeda, Arisan Online juga memakan korban di kota Solo, Jawa Tengah. Pelaku kejahatan penipuan Arisan Online yang sedang menikah pun tak luput dari amukan para ibu-ibu. Tindakan para korban ini pun memicu emosi keluarga besar yang terduga pelaku. Sama belum ada uang masuk dari saya, dari dia ke saya, sampai sekarang. Para korban Arisan Bodong ini mengaku tertipu oleh pelaku yang bermodus lelang Arisan Daring dengan jumlah kerugian bervariasi hingga ratusan juta rupiah per orangnya. Pihak berwenang meminta korban lain yang tertipu Arisan Bodong yang sama untuk segera membuat laporan ke kepolisian. Dari Makassar dan Solo, Tim Liputan Ainyus melaporkan. Ya, maraknya kasus Arisan Online Bodong di berbagai wilayah dengan kerugian. Mencapai ratusan juta rupiah dan kalau di total juga mencapai miliaran tentunya mirs sekali pemirsa. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Maya Nanda Sari, salah seorang korban Arisan Bodong dari Makassar. Selamat siang, Mbak Nanda. Siang. Baik. Selain Mbak Nanda, kita juga sudah terhubung dengan perencana keuangan Mas Aidil Akbar Majid. Selamat siang, Mas Aidil. Selamat siang. Baik. Saya akan ke Mbak Nanda terlebih dahulu. Mbak Nanda, apa saja keuntungan yang ditawarkan kepada Anda sampai Anda tergiur untuk ikut arisan tersebut? Keuntungannya itu, Mbak. Kita investasikan 7 juta, nanti kembalinya 10 juta selama 10 hari. Waktu cepat ya. Dari nominal 7 juta menjadi kembali. 10 juta itu dalam waktu cuma 10 hari, Mbak. Oke, jadi ada pelipat gandaan keuntungan ya? Iya. Selain keuntungan, apakah ada iming-iming mungkin mendapatkan mobil atau menjuka hadiah-hadiah lainnya, Mbak Nanda? Iya, Mbak. Sebetulnya saya tidak curiga, Mbak, karena tiap hari ada pencairan. Dan pencairannya itu nominalnya bukan sedikit, Mbak. Kadang untuk per orang saja bisa sampai 20 juta per hari. Anda juga sudah mendapatkan pencairan selama ini? Selama saya bergabung mulai bulan Januari, sudah ada, Mbak. Oke, jadi karena sudah ada pencairan itu, jadi Mbak Nanda tidak merasa ini adalah sebuah kasus bodong gitu ya? Iya, betul, Mbak. Saya ke... Mas Kabar, kasus arisan bodong ini sepertinya bukan hal baru bagi kita, tapi tampaknya masih banyak sekali ibu-ibu, terutama yang tertipu. Apakah yang... apa yang membuat ibu-ibu ini sangat mudah tergiur dengan penawaran arisan ini? Ya, jadi sebenarnya ini bukan arisan ya. Ini sebenarnya skema investasi bodong yang berlindung di belakang nama arisan. Kenapa berlindung di belakang nama arisan? Karena memang targetnya diutamakan adalah kepada ikutan acara arisan. Jadi, tadi seperti dikatakan bahwa satu, uangnya cepat berputar 15 hari atau 14 hari sudah keluar. Kemudian otomatis dimingi-mingi dengan bunga yang tinggi gitu ya. Kalau masukinnya 7 juta atau 10 juta dapat 14 juta berarti kan sekitar 40% sampai 50% bunganya. Jadi, siapa yang nggak tergiur gitu ya. Kemudian, banyak pakai... Tadi kalau nggak salah sempat di VT di awal kita lihat ada pakai endorser, pakai iklan, dan lain sebagainya. Itu yang membuat banyak orang. Kemudian ada istimoni. Sudah ada beberapa orang yang berhasil misalnya mencairkan dananya sekali, dua kali, dan seterusnya. Kemudian, itu membuat anggota yang lain menjadi yakin untuk kemudian ikutan ke tanda kutip arisan ini ya. Tadi ada mengatakan bahwa ini adalah investasi bodong berkedok arisan. Nah, kalau arisan yang sesungguhnya itu seperti apa, Mas? Ya, seperti yang kita tahu bahwa arisan sesungguhnya kalau kita bicara ibu-ibu zaman dulu lah ya. Arisan mereka berkumpul gitu kan. Biasanya itu kan satu komunitas tersendiri ya. Apakah komunitas ibu-ibu PKK atau komunitas apa namanya, karyawan PNS atau karyawan dari suatu BUMN dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian mereka berkumpul. Ini kan biasanya aktivitas untuk ibu-ibu yang memang tidak bekerja. Berkumpul, sosialisasi, kemudian di akhir kalau kita acara kan biasanya kita ada namanya door price. Nah, ini ada namanya pengontok arisan. Nah, zaman dulu kan kita tahu arisan itu dapatnya barang ya. Panci, gitu ya, perabotan dan sebagainya tapi kemudian beralih bergeser ke uang karena supaya lebih mudah dan orang juga bisa memanfaatkan uang tersebut. Jadi, sampai dengan mungkin sekitar 10 tahun yang lalu arisan menggunakan uang itu masih berjalan gitu. Sampai sekarang juga sebenarnya masih ada yang menggunakan tapi memang itu untuk satu kumpulan tertentu bukan untuk masyarakat uas tidak terbuka untuk umum. Oke, baik. Mbak Nanda, hingga saat ini bagaimana proses hukumnya Mbak? Apakah si pemilik arisan ini kabur? Oh, tidak Mbak. Untuk sementara waktu sudah di tangan di polos salib, Mbak. Nah, mungkin Mbak Nanda ini banyak sekali pertanyaan terkait dengan kasus hukum bagaimana mengembalikan uang yang sudah disetor setiap bulannya. Bisa langsung meminta saran kepada Mas Aidil silakan Mbak Nanda. Oh iya Pak. Kan Pak Onlet Atis sendiri berserta pacarnya ya yang terlibat pelaku apakah itu kalau sudah ditahan sudah di fail apakah uang kami bisa kembali atau tidak Pak? Oke. Ya, nanti Ibu akan lihat dulu proses hukumnya tapi kalau uang kembali atau tidak akan sangat tergantung dari nanti keputusan kemudian apakah memang uang tersebut masih ada atau tidak atau berubah bentuk menjadi aset kalau memang putusan pengadilan mengatakan nanti mereka bersalah dan kemudian mereka harus mengganti rugi maka biasanya aset-aset pribadi mereka yang akan nanti dipakai untuk dijual dan dipakai untuk mengembalikan tapi kalau ternyata mereka sudah tidak punya tabungan tidak punya deposito tidak punya aset tidak punya rumah ya mohon maaf kemungkinan besar uang tersebut tidak akan kembali jadi mereka kalau memang bersalah masuk penjara pasang badan pada akhirnya jadi yang dirugikan memang masyarakat umum oke mas Aidil apa yang harus dipersiapkan oleh mbak Nanda dan teman-temannya bukti-bukti abas saja supaya nanti uang mereka bisa kembali atau jika jadi aset bisa jadi milik mereka mas ya tadi seperti saya katakan bahwa otomatis bukti-bukti cuma karena kalau alisan ini kan sebenarnya tidak ada tidak ada perjanjian ya jadi berarti kalau memang lewat online atau lewat grup ya apakah itu social media whatsapp dan lain sebagainya itu semua dokumentasi percakapan harus diamankan di screenshot gitu ya kemudian dicetak dan sebagainya itu nanti kuasa hukum yang akan membantu proses itu kemudian juga pastikan bahwa si pelaku memang punya aset jadi kalau mereka punya mobil mereka punya rumah dan lain sebagainya itu harus segera secepatnya bersama dengan kuasa hukum untuk diidentifikasi karena nanti itulah harapan terakhir dari para korban untuk bisa mendapatkan uangnya mereka kembali kalau memang mereka yang terkenal bersalah maka aset-aset mereka harus dijual untuk dikembalikan kepada para korban kalau tidak bisa mengamankan aset maka akan menurut saya siapkan kemungkinannya untuk kembali oke Mbak Nanda total kerugian Anda hingga saat ini berapa Mbak? total kerugian Anda ini Rp14.000 berapa Mbak? Rp14.000 Rp14.000 setiap bulan Anda yuran berapa Mbak? per bulan yurannya tergantung Mbak ada yang Rp500.000 ada yang Rp1.000.000 Rp15.000 oke baik Pak Aidil terakhir untuk ibu-ibu ataupun juga siapa saja yang mungkin tertarik untuk melakukan investasi karena sekarang kan proses investasi lagi naik down di kalangan masyarakat apa yang harus diperhatikan agar tidak tertipu? ya ibu-ibu sekalian yang nonton ya tolong sekali lagi yang namanya arisan kembali kepada hakikatnya arisan seperti zaman dahulu berkumpul satu kelompok jadi kalau ada seperti ini ini bukan arisan namanya ini adalah investasi bodong berkedok arisan kalau mau investasi selalu cari produk keuangan yang memang sudah mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan OJK atau dari BAPEPTI atau dari Bank Indonesia tiga regulator tadi yang memberikan izin secara resmi kepada perusahaan-perusahaan tersebut bisa buka di website-nya bisa buka di cek di situsnya mereka itu biasanya ada daftarnya kalau memang masih ragu ya lebih baik jangan kita jangan masuk jam di investasi oke jadi intinya adalah investasi yang aman yang sudah mendapatkan produk atau juga lisensi dari OJK ataupun juga BI terima kasih Mas Aidil dan buat Mbak Nanda semoga kasus ini berujung baik dan segala kerugiannya bisa kembali dan juga pesan untuk ibu-ibu hati-hati jangan mudah tertipu dengan arisan terima kasih sudah bergabung di AINU Siang pemirsa korban pelecehan di Pondok Pesantren di Oganilir Sumatera Selatan bertambah menjadi 25 orang kami akan hadirkan informasinya usai judah berikut selamat menikmati terima kasih terima kasih